oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama saya tentunya di channel VMS Raider, ini pasti ngapain itu ngapain wong banyak mas, selamat pagi ya ini paginya sudah telat satu minggu saya tidak upload, maaf ya karena emang gak hebesan konten, oh konten tapi ya ada sesuatu lah jadi ya gak bisa gitu ya, makanya gak konten, dan sekarang baru bisa aktif lah, jadi tujuan ini mau ke Alan VMS, jadi di Alan VMS ini kita mau Ceudai ya, Ceudai ya, jadi saya benerin bareng disitu, saya ambil lebih gitu, karena saya gak tahu tempatnya, makanya saya Ceudai, jadi barang yang dimaksud itu adalah CDI ya, CDI, BRT dual band, tipe RK punya saya, itu trouble cu, gak tahu ya, gak tahu kenapa, jadi pas dibawa-bawa itu berbet-berbet gitu loh, DRPM tengah itu berbet-berbet, kalau digentak, apaya digentak gas gitu ya, itu kadang-kadang suka mati gitu, bukan mati gitu ya, jadi digentak tetap jalan, cuma berapa puluh meter langsung mati gitu, plus gak ada listrik sama sekali, dan kalau, habis ke hujanan ya apa, juga juga sih, tapi kadang-kadang lah, intinya habis dingin lah, kalau pagi biasanya, sama hujanan kan dingin ya, kayaknya, awalnya dingin lah, itu juga sedikit, kadang-kadang mati gitu, nah itu, makanya saya curiga di CDA-nya, karena saya pakai CD ini standar, bukan MXG, cuma 228D, standar, jalan, dada kendala, pakai itu kendala baik, anjay, dan ini menurut saya udah, ini orang ini dimana ya, dimana sih ya, oh, let's see, one hour later, oh, jadi berdua apa nih mas, kena, tapi kayaknya aman berarti, jeneng siapa ya mas, jeneng aneh, jeneng an, anggit, anggit, ini melebu video, mengotak upload youtube saya, jadi, ini namanya mas anggit ya, jadi, saya benar kemas anggit, daripada ke BRT kelamaan, juga harganya lebih mahal ya, ini udah jadi, mau tak tes, di motor saya ya, coba dulu, nanti yang kalau mau benerin, pengen benerin, CDI, wilayah Banyumas, Purbalingga, Purwokerto, Rawalur dan sebagainya, bisa, kontak saya, nanti saya kasih, tahu nomornya mas anggit ya, oke, lanjut aja nanti, saya pasang dulu, bye, oke, sudah terpasang guys ya, sudah jadi sih, digebar-gebar enak, lebih responsif daripada standar, jadi mas anggit, alamatnya dimana mas, alamat rumahnya dimana ya, Soma gede, nah itu ya, kalau yang deket bisa, langsung ke rumah ya mas, ambil ngopi-ngopi ya, jadi, ini mau saya tes pulang, sekalian tes ini ya, oh iya, terima kasih, kenteng banget rasanya, nganggu guys, seminggu abut banget, nganggu servisan, kita muter aja guys, jadi ya sudah, kalian tahu itu, mas anggit rumahnya di Soma gede ya, Soma gede apa tadi ya, nanti kenteng wayannya, saya kasih di bawah ya, bisa kalian tanya-tanya dulu gitu, enakan ke orangnya, bisa diacak bicara ya, jadi kalau kalian tahu, sebelum, kan saya servis ya, otomatis kan, ini di bawah, dan saya, saya di standar yang gak ada, dan saya itu, makanya saya di, Mio, bukan ini matahal yang jual 8D itu ya, Mio New ya, anjir banget, jangan langkah tenaga nih co, aduh, selama satu minggu saya pakai itu, enak sih, udah, nah biasanya itu, gas sedikit, itu berbetul-betul gas gini nih, nah gas gini udah berbetul-betul biasanya, tapi gak, setiap hari loh ya, tapi sering lah, lebih tepatnya sering, kadang-kadang, enggak, kadang-kadang gitu, dan, ditanya tadi, katanya yang merusak itu bagian, bagian yang ke, output coil itu katanya ada yang penali, jadi ganti, kenapa gak ke BRT aja bang ya, saya pernah ke BRT ya, itu membutuhkan biaya, dan waktu lebih lama, makanya saya, alah kelamaan gitu, soalnya motor juga dipakas, tepat sih lagi, gitu guys, jadi gak bisa buat, nunggu-nunggu, kenapa ya, saya di, BRT itu rusak, saya dulu juga punya rusak sama, malah gak bisa langsung-langsung sekali, lepas gas langsung hati, ya kalau kalian lihat, video saya yang, ini, ya kalian pasti tau ya, saya udah service, di BRT nya, sebenarnya, saya di BRT lebih rapi, yang pertama, lebih rapi, dan diganti baru, kalau, habis garansi tuh, cashnya ganti baru doang, tapi kalau masih garansi, kalau gak salah sih, ganti unit ya, unit, CD nya, CD nya, gitu, dan ini motor udah, alhamdulillah, CD sudah normal kembali, kenapa bisa rusak ya, gitu ya, sepertinya, kembali ke pertanyaan itu, kemungkinan ya, ini pemakaian saya ya, bukan, atas pemakaian kalian, mungkin dulu, pemakaian saya itu, gara-gara, pas ke Jakarta ya, itu saya mengalami trouble ya, jadi, trouble nya itu, si, apa, sebul saya itu mati ya, putus, sepulnya putus, jadikan, muda, dulu pakai sepul khusus, sepul khusus buat si, buat desa lah ya, nah, itu soldananya ada yang putus, jadi langsung mati, dan, itu, berjalan dari, Tegal, sampai Jakarta itu, nggak pakai, pengisian, berasal atau talos tuh, anjay, jadi full, itu pengapian, menggunakan ake ya, jadi, mungkin ya, pas, di petang jalan kotomatis, ake saya udah, mulai drop, nah, mungkin selain disitu, lampu, jadi pas saya jalan itu, juga lampu, lampu semua, sampai pada redup, matilah, udah mau mati lampunya, itu saya perjalanan malam loh ya, malam-malam, lampu saya matiin semua, kalau dinyalain, atau malam, lebih makan, banyak daya, aki ya, jadi, saya matikan, dan itu, saya beli aki, di perjalanan ya, karena saya takut, nggak nyampe, nah, mungkin karena itu ya, jadi, akhirnya, menimbulkan, kerusakan ya, dan emang, kerasa nggak enaknya, itu setelah saya, dari situ, dari Jakarta, udah berapa minggu lah ya, itu motor kok, aneh gitu, rasanya, tapi pas itu sih, belum sadar, belum sadar, rusak disediainya, saya kira itu rusak, di bagian, karbunya, berbetul-betul, karbunya nih, benerin ya, nah, pas saya benerin, emang enak juga, terpenap, tapi kok kumat lagi, padahal, baru di benerin, nah, dari situ, saya, mulai ada firasat, CD-nya, bermasalah gitu, dan seperti kalian, yang sudah tahu ya, dan yang mungkin belum tahu, jadi saya kasih tahu lagi, sedih berarti itu sangat, ah, rentan rusak ya, jikalau, tegangan aki itu, berlebihan, ataupun, kurang ya, tidak lebih dari, 12 volt ya, kerusakan ya teman-teman, overvoltasi ya, dan jika, kurangan, kekurangan, kekurangan, tegangan low voltage, jadi, tegangan minimalnya, seberapa, saya lupa, sekitar 8 atau 10 ya, ini tegangan minimal ya, di bawah itu, katanya udah, strok, buat si IPT, emang merusak ya, oke, terima kasih, yang sudah menonton, tidak berguna ya, menonton, menonton tidak berguna, menonton, tontonan yang tidak berguna, jadi, pakai CD BRT, ya, cek dulu, kalau, kelistrikan kalian ya, oke, gitu aja sih, pesan saya ya, oke, jangan lupa like, comment, and subscribe, cu, woi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax